Intro Sempat diduga tenggalam karena tidak pandai berenang Mayat yang ditemukan mengapung di sungai bah rumun ternyata dibunuh Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus pelaku yang merupakan teman kerja korban Personel Prosekta Kota Pinang Polis Labuan Batu menungkus pelaku pembunuhan sosok mayat yang ditemukan mengapung di airan sungai berumun Labuan Batu Selatan pada Sabtu pekan lalu Korban yang diketahui bernama Yoga Putra Pratama umur 19 tahun penyelidikan dibunuh temannya sendiri HN 18 tahun Prosekta Kota Pinang Kompol Bambang Kota Barat menyebutkan Motif pembunuhan dikarenakan sakit hati dimana korban menjanjikan terhadap Tersangka apabila berhasil menggadaikan sepeda motor memilih korban maka tersangka kami beli upah Tetapi setelah tersangka berhasil menggadaikan sepeda motor memilih korban tersangka tidak menerima upah seperti apa yang dijanjikan Malah tersangka mendapat makian dari korban ketika meminta upah yang dijanjikan Tak terima atas makian tersebut tersangka memiting leher korban sampai korban tidak bernyawa Kemudian tersangka menggelingkan tubuh korban ke dalam alihas ini berumun Sementara tersangka HN menyesalih perbuatan yang tidak menyebabkan dan dirinya melakukan korban yang merupakan teman kerjanya Motif dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Saudara Heriansa atau Saudara Thales Herik bahwa motifnya adalah dikarenakan sakit hati Yang karena sakit hati sesuai dengan kesepakatan mereka awalnya Korban ini meminta tolong kepada tersangka untuk mencarikan tempat penggadian sepeda motor Dari hasil penggadian sepeda motor itu maka tadinya korban berjanji kepada tersangka akan memberikan uang sebesar Rp500.000 Tapi setelah terjadi atau setelah digadikan sepeda motor ini Korban diingkar akan dijanjikan dan tidak memberikan malah memberikan makian kata-kata yang tidak sepantasan kepada korban yang akhirnya menimbulkan sakit hati dari korban Korban itu memang teman dekat abang? Jadi lantaran emosi makanya terjadi seperti itu abang? Seberapa dekat abang dengan korban? Berlaku lagi Dekat kali sama korban ya? Tetanggaan gak? Enggak Teman kerja Kerja di mana abang? Di Skampeng Di Skampeng? Skampeng Skampeng ya Guna mempertanggapkan perbuatannya Tersendak kini berada di sel tahanan posek kota Pinang Dan terancang hukuman penjara selama 15 tahun Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel, Tampu, Bolon, Baya Korkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!